Hei, what's up guys? Mereka mulai mengakrabkan diri Hingga mereka keluar dari penjara pun Mereka masih tetap menjadi teman satu partner Dikarenakan riwayat kriminal yang pernah mereka lakukan Membuat mereka kesulitan mencari pekerjaan yang layak Maka dari itu untuk bisa bertahan hidup Vic pun memiliki ide dengan cara menculik anak dari keluarga kaya Lalu meminta sejumlah uang tebusan pada orang tuanya Agar Vic dan Tom bisa mendapatkan uangnya banyak tanpa perlu bekerja Kemudian Tom pernah membaca koran tentang seorang anak remaja bernama Stella Yang merupakan anak dari sebuah keluarga kaya Mereka pun mulai menceritakan tentang identitas Stella Ternyata Stella hanya tinggal berdua dengan ayahnya saja Tak hanya itu saja, mereka juga sering mengikuti kemanapun Stella pergi Sehingga mereka berdua pun tahu tempat tinggal maupun tempat Stella bekerja Setelah mereka mendapatkan cukup informasi Mereka pun mencari sebuah gedung terbengkala Yang akan mereka gunakan sebagai tempat penyikapan Stella Mereka juga membeli beberapa barang yang perlu dipersiapkan Seperti gembok, peredam suara, plastik, ember, dan masih banyak barang lainnya Setelah persiapan dirasa cukup, mereka pun segera berangkat menuju tempat Stella bekerja Mereka saat mengetahui setiap detail kegiatan yang dilakukan Stella sehari-hari Seperti kapan dan jam berapa Stella pulang bekerja Melihat Stella yang keluar dari kantornya dan kebetulan dia sedang berjalan sendirian Kesempatan itu kemudian diambil oleh Vic dan Tom untuk menculik Stella Tak lupa dalam melakukan aksi penculikan itu Mereka menggunakan topeng agar identitas mereka tidak diketahui oleh siapapun Setelah berhasil menculik Stella Tom mengambil HP Stella dan mencabut kartu SIM serta baterai HP itu Agar para polisi tidak bisa melacak keberadaan dari Stella Stella kemudian dibawa ke gedung terbengkalai di mana tempat itu sudah mereka renovasi sedemikian rupa Agar Stella tidak kabur dengan mudah Tangan Stella kemudian diborgol di atas kasur sementara kakinya hanya diikat dengan tali Seluruh pakaian Stella kemudian diganti dengan baju baru Mereka juga mengambil beberapa foto Stella yang dalam keadaan diskap untuk dikirimkan pada ayah Stella dan meminta ayahnya untuk membayar ruang tebusan agar Stella bisa dibebaskan dalam keadaan selamat Lalu Vic dan Tom memaksa Stella untuk memberitahukan alamat email serta nomor HP ayah Stella Setelah mendapatkan email dan nomor HP ayah Stella, mereka berdua langsung mengirimkan foto Stella yang sedang diskap melalui email Vic dan Tom meminta ayah Stella untuk menembus Stella dengan uang sebesar 4 juta dolar Vic menyuruh Tom untuk mengeceh email itu setiap 10 menit sekali Sementara dirinya akan pergi keluar untuk membeli beberapa ponsel untuk menghubungi ayah Stella jika dia tidak membaca email tersebut Singkat cerita, Vic pun sudah kembali dengan membawa beberapa ponsel Karena selama beberapa jam Stella tidak minum, mereka pun masuk kembali ke dalam ruangan Stella diskap untuk memberikannya minuman Jika Stella berani berteriak ketika mulutnya dibuka, maka Vic tidak segan-segan akan menyisat Stella Setelah selesai minum, Vic memberitahu Stella jika Stella ingin buang air kecil, maka Stella cukup mengangkat satu jari Dan jika Stella ingin buang air besar, maka Stella cukup mengangkat dua jari Lalu Stella mengangkat satu jari yang artinya dia ingin buang air kecil Mereka sudah menyiapkan botol khusus untuk buang air kecil agar Stella tidak perlu repot pergi kamar mandi Kesokan harinya ketika mereka sedang melakukan sarapan bersama, Tom terlihat tidak bernamsu makan Vic yang merasa peduli pada Tom mulai memaksa Tom untuk memakan makanan yang ada di meja Awalnya Tom berkata bahwa ia tidak merasa lapar Tapi Vic menyadari jika Tom tidak makan selama 9 jam Dari gelaga Tom yang menolak makanan, Vic pun menyadari bahwa Tom seperti sedang memikirkan sesuatu Sepertinya Tom masih memiliki rasa kasihan terhadap wanita yang telah mereka culik Karena Tom tak mau makan, Vic pun mengancam akan melukai Tom jika dia masih tidak mau makan Setelah selesai sarapan, Vic pun pergi keluar Sementara Tom akan mengeceh keadaan dari Stella Tunggu di belakang saya Stella ternyata mengangkat dua jari yang artinya dia ingin buang air besar Dengan cepat, Tom pun mengambil ember untuk tempat buang air besar Tak lupa, Tom juga membawa pistol untuk berjaga-jaga jika Stella melakukan pemberontakan Tom segera membuka satu borgole pada tangannya dan melepasi katanya mikat kaki Stella Stella tidak akan bisa buang air besar kalau Tom masih berada di ruangan itu Stella kemudian menyuruh Tom untuk memberikannya sedikit privasi Di mana dia menyuruh Tom memutar balikan badan Tapi saat Tom memutar balikan badan, kesempatan itu digunakan oleh Stella Untuk memukul Tom menggunakan ember Merasa terkejut, Tom pun serah tidak sengaja menjatuhkan pistol yang ia bawa mengarah ke Stella Stella mulai menodokkan pistol itu mengarah ke Tom Dan memaksa Tom untuk membebaskannya Tom tidak akan berani membebaskan Stella karena nanti Vic akan sangat marah padanya Oleh sebab itu, Tom mencoba berbagai cara membujuk Stella untuk memberikan pistol itu kembali Tapi ternyata Stella malah melesatkan tembakan mengarah ke tembok Yang mengakibatkan telinga Tom menjadi berdengung Stella pun berhasil membuka tope yang dikenakan Tom dan seketika Stella terdiam Karena ternyata Stella mengenal Tom Ternyata Stella ini dulunya merupakan mantan kekasih dari Tom Stella pun merasa tidak percaya bahwa Tom telah menculiknya Tom kemudian mengungkapkan alasan kenapa dirinya menculik Stella adalah Karena ayah Stella merupakan orang yang sangat kaya raya Setelah Tom dipenjara akibat kasus perampokan yang dia lakukan Stella malah meninggalkannya dan memilih untuk mengakhiri hubungannya dengan Tom Akibat berakhir dan hubungan percintaan mereka Membuat Tom merasa sakit hati dan kecewa Dikarenakan Stella yang meminta putus seras pihak Lalu Tom meminta Stella untuk berpura-pura tidak mengenal Tom di depan Vic nanti Tak besar lama Vic pun kembali Tom segera meletakkan pisol ke posisi semula agar Vic tidak curiga telah terjadi sesuatu di tempat itu Lalu Vic memberitahu Tom bahwa ayah Stella tidak mau memberikan mereka uang Maka dari itu mereka pun terpaksa harus mengiksa Stella dengan cara memotong jari kelingkingnya Tak lupa mereka juga menangkap Stella yang menjadi kesakitan Agar ayah Stella bisa melihat Stella yang dalam keadaan menderita Dengan begitu ayah Stella akan menebus Stella dengan uang senilai 4 juta dolar Sesuai dengan permintaan mereka Ketika Vic ingin memotong jari Stella Stella memohon-mohon agar mereka tidak memotong jarinya Stella juga berkata bahwa dirinya sedang hamil 4 bulan Melihat tatapan Stella yang terlihat pasrah Membuat Tom merasa tidak kuat Akhirnya Tom memberitahu Vic untuk berhenti menyisah Stella Rekaman Stella yang terlihat ketakutan saja Sudah cukup membuat ayah Stella akan menyerahkan uang demi menebus anaknya Rekaman itu kemudian dikirim ke ayah Stella dan mereka berharap dia mau memberikan sejumlah uang tembusan pada mereka Selagi proses mengirim data, mereka pun masuk kembali ke dalam ruangan Stella untuk memberikannya makanan Tom yang berada di belakang Vic lupa membuang bekas peluru yang pernah ditembak oleh Stella Awalnya Tom merasa takut jika peluru itu dilihat oleh Vic Untungnya sendok makanan itu terjatuh ke lantai yang membuat Tom dengan sigam mengambil sendoknya Sekaligus bekas peluru tersebut Vic pun melihat gerak-geri aneh yang ditunjukkan oleh Tom Namun Tom memberitahu Vic bahwa ia hanya mengambil sendok yang terjatuh Kemudian Tom pergi menuju kamar mandi dan membuang bekas peluru itu ke kloset Tapi ternyata peluru itu tidak mau masuk ke dalam kloset Tom juga telah mencoba memasukkan peluru itu ke dalam wastafel tapi tidak berhasil Sementara itu Vic merasa curiga dengan apa yang dilakukan Tom di kamar mandi Karena tidak tahu mau menyembunyikan peluru itu dimana Akhirnya Tom pun menelan peluru tersebut Tak lama lagi mereka akan mendapatkan uang yang banyak berkat penyekapan yang mereka lakukan Setelah Ayah setelah menyerahkan uang tembusan pada mereka Stella akan dibebaskan dengan selamat Dari raut wajah Tom dia terlihat sangat ketakutan Vic kemudian menyakinkan Tom bahwa mereka tidak akan dipenjara Karena mereka telah menggunakan topeng dalam melakukan setiap aksi mereka Stella sendiri tidak pernah melihat wajah mereka Jadi jika Stella melapor pada pihak kepolisian Maka polisi akan sulit mengidentifikasi wajah pelaku Tom tidak berani bercerita pada Vic tentang Stella yang sempat melihat wajahnya kemarin Karena Stella telah melihat wajahnya Tom pun menjadi sangat ketakutan jika ia dipenjara lagi dalam kurun waktunya lama Dulu Tom dipenjara selama 4 bulan saja Dia merasa tidak betah Apalagi dia akan dipenjara selama bertahun-tahun lamanya Setelah Vic pergi dari tempat itu Tom kembali menemui Stella dan bertanya tentang keambilan Stella apakah itu benar atau tidak Walaupun Stella sudah menjadi mantan kekasih Tom Tapi Tom masih memiliki rasa sayang terhadap Stella Stella kemudian menyuruh Tom untuk menyentuh perutnya Agar dia bisa merasakan sesuatu yang bergerak-gerak di perutnya Tom yang sempat menyentuh perut Stella tidak merasakan adanya sesuatu yang bergerak-gerak Dan menganggap Stella hanya berbohong mengenai kehamilannya Lalu Stella memberitahu fakta yang mengejutkan bahwa selama 4 bulan Tom dipenjara Ternyata Stella telah hamil anak dari Tom Alasan Stella tidak mau memberitahu kehamilannya pada Tom Dikarenakan dirinya ingin memutuskan hubungan dengan Tom Dan dia tidak ingin anaknya kelak mengetahui jika ayahnya adalah seorang perampok Meskipun telah menjelaskan semuanya Tapi tetap saja Tom tidak percaya dengan kehamilan Stella Agar Tom bisa lebih percaya tentang kehamilannya Stella menyuruh Tom untuk mengecek beberapa pesan di HP-nya Yang berisikkan Stella sedang berkonsultasi dengan seorang dokter mengenai kehamilannya Awalnya Tom ingin menghidupkan kembali HP itu Tapi jika ia menghidupkan HP Stella Maka bisa saja polisi melacak titik koordinat HP Stella Oleh sebab itu Tom pun tidak berani menghidupkan HP Stella Tak lama kemudian Tom mendengar Stella batu-batu keras Dan hal itu membuat Tom menjadi khawatir Tom dengan segera membuka borgol pada tangan Stella Agar Stella bisa leluasa membutuhkan semua makanan yang ada di perutnya Setelah selesai muntah-muntah Stella malah merayu dan membujuk Tom Untuk melakukan mantap-mantap dengannya Saat Tom dalam keadaannya lengah Stella mengambil kesempatan itu untuk memborgol tangan Tom Agar dia tidak bisa kemana-mana lagi Kuncinya digunakan untuk membuka borgol pun terlempar jauh Sehingga Tom tidak bisa menggapainya Melihat Tom yang tidak bisa kemana-mana lagi Stella pun mulai berkeliling di tempat itu Dan berhasil menemukan beberapa ponsel Tak banyak basa-basi lagi Stella langsung menelpon pihak kepolisian bahwa dirinya telah diculik Dan dibawa ke suatu tempat yang asing baginya Stella membetah para polisi untuk melacak panggilan tersebut Sementara itu Tom terlihat sedang berusaha menggapai kunci borgol itu Stella yang menyadari hal itu serap telah mendekati kunci tersebut Tapi karena kekuatan Tom yang besar Dia mampu mematakan besi pada kasur itu Sehingga dia bisa menendang Stella Yang membuat Stella pun pingsan seketika Tom pun dengan segera mengangkat Stella kembali ke kasur Dan tak lupa Tom kembali memborgolnya Tak lama kemudian Vic pun tiba di tempat tersebut Dan dia memberikan kabar yang bahagia pada Tom Bahwa mereka sementara lagi akan menjadi kaya raya Dika anak-anak Stella telah menyiapkan uang 4 juta dolar Demi menembus anaknya Vic kemudian memberitahu Tom Setelah mereka mendapatkan uang 4 juta dolar Vic berniat pergi ke Meksiko Karena di sana Vic memiliki teman baik Tanpa belam-belam lagi Vic menyuruh Tom menyiapkan mobil van Sesampai di mobil Tom pun melihat atas Stella di sana Dan ketika dicek Terdapat sebuah buku riwayi kehamilan milik Stella Dan ternyata Stella memang benar sedang hamil anak dari Tom Sementara itu Vic berniat membantu Stella Agar Stella bisa dibawa ke titik koordinat yang sudah ditentukan Tapi Vic sangat terkeju Setelah melihat adanya ponsel di kantong baju Stella Vic pun bertanya dari mana Stella mendapatkan ponsel tersebut Ketika Vic mengecek riwayat telepon Ternyata Stella telah berhasil menelpon polisi Dan mungkin sebentar lagi polisi akan tiba di sana Stella pun mencoba mengelak atas tujuhan yang diberikan oleh Vic Tapi lagi dan lagi Stella kecoplosan menyebutkan nama Tom Vic pun menjadi sangat bingung Dari mana Stella tahu nama dari Tom Akibat Stella yang telah menelpon pihak kepolisian Membuat rencana Vic menjadi hancur Dan ia berpikiran jika Tom telah memberikan posisi itu pada Stella Saat sedang berpikir Lagi dan lagi Vic menemukan pecahan peluru yang sebelumnya Dilesatkan oleh Stella Sadar jika sudah terjadi kekacauan di sana Vic memaksa Stella untuk bercerita tentang apa yang telah terjadi di ruangan itu Karena telah dipaksa Stella pun menceritakan bahwa ia sempat melakukan perlawanan dengan memukul Tom Menggunakan ember yang ada di sana Saat pistol itu jatuh Stella sempat menembakkan peluru mengarah ke tembok Kemudian Stella juga berhasil membuka tope yang dikenakan oleh Tom Yang membuat identitas Tom pun terbongkar Namun kekuatan Tom yang jauh lebih besar Membuat Stella pun mudah ditaklukkan Selain itu Stella juga mengaku bahwa sebenarnya Tom merupakan mantan kekasihnya Mendengar pengakuan itu Vic pun menjadi sangat kesal pada Tom Vic telah membuat rencana yang matang agar mereka bisa mendapatkan uang yang berlimpah Tapi akibat Tom yang sangat lalai dalam menjaga Stella membuat semuanya menjadi hancur Karena identitas Tom sudah ketahuan oleh Stella Vic pun bertanya pada Stella apakah Tom sudah membeberkan tentang siapa dirinya Stella pun sama sekali tidak tahu parah yang diajak oleh Tom dalam melakukan asih penculikan Karena sudah merasa sangat kesal Vic pun memukul wajah Stella hingga membuatnya tidak sadarkan diri Tak bersama-sama Tom pun kembali Vic menurut Tom untuk mengaku tentang kekacauan yang terjadi di tempat itu Ia sudah tahu semuanya karena Stella telah bercerita tentang Tom yang ternyata adalah mantan kekasih Stella Tak ingin membawa-bawa waktu Vic segera membius Stella dan membawa Stella ke titik koordinat yang telah mereka sepakati Yaitu sebuah gudang perahu Sementara uang 4 juta dolar telah ditaruh di dekat danau yang berada di dekat sana Sesampai di gudang perahu, Vic dan Tom mulai mengikat Stella agar dia tidak bisa kemana-mana Sementara mereka akan pergi ke dekat danau untuk mengambil uang tersebut Lalu Vic menyuruh Tom untuk pergi mengambil uangnya sendirian Setelah Tom sampai di sebuah tanda tempat uang itu ditaruh Tom sama sekali tidak menemukan tes yang berisi uang Awalnya Tom beranggapan bahwa mereka telah ditipu oleh ayah Stella Tapi yang malah terjadi adalah Vic malah mendodongkan pistol mengarah ke Tom dan berniat membunuh Tom di tempat tersebut Vic ingin menikmati uang 4 juta dolar sendirian saja Tanpa dibagi kepada Tom Alasan Vic ingin menikmati uang itu sendirian adalah Karena Tom telah membuat kekacauan besar di mana wajah Tom sempat dilihat oleh Stella Karena Stella telah mengetahui identitas dari Tom Maka bisa saja Stella melaporkan Tom pada pihak kepolisian Sehingga mau tidak mau Tom harus bercerita dan memberitahu polisi tentang partner yang diajak oleh Tom Dalam melakukan aksi penyengkapan terhadap Stella Jika sampai hal itu terjadi maka bisa saja Vic dipenjara kembali Vic yang tidak mau dipenjara lagi segera membawa Tom ke titik koordinat yang salah Agar dia bisa membunuh Tom di tempat Menyadari jika Vic berkhianat dan ingin membunuhnya Tom segera berlari menjauh dari Vic Vic berusaha menembak Tom beberapa kali hingga akhirnya Tom pun terkena tembakan di bagian bahu Saat Vic mencari keberadaan dari Tom Sayangnya Vic tidak menemukan keberadaan dari Tom Ternyata Tom sedang bersembunyi di balik pohon Agar dia tidak ketahuan oleh Vic Sementara Vic memutuskan untuk pergi mengambil uang 4 juta dolar menuju titik koordinat yang benar Setelah berhasil mengambil uangnya Vic pergi ke sebuah tempat untuk menukarkan mobil van dengan mobil biasa Lalu Vic pun pergi menuju gudang perahu Untuk membunuh Stella dengan menyuntikkan cairan beracun Beruntungnya Tom datang tepat pada waktunya dan berhasil memukul Vic Vic yang merasa kesal dengan Tom yang mencoba melindungi Stella Langsung menembaknya sekali lagi hingga membawa Tom menjadi tidak berdaya Ketika Vic dalam keadaannya lengah Stella langsung menyandung kaki Vic hingga membuatnya terjatuh Pistol tersebut tepat jatuh di depan Tom Tom lalu mengambil pistol itu dan langsung menembak ke arah Vic Hingga membuat Vic pun tewas di tempat Sebelum Tom meninggal akibat kebisan benyat darah Tom berusaha merangkau untuk mengambil kunci borgo di saku jaket Vic Berkat bantuan Tom akhirnya Stella bisa membebaskan dirinya dari sekapan tersebut Awalnya Stella berniat membawa Tom ke rumah sakit Tapi apalah daya semuanya sudah terlambat Tom telah meninggal dunia yang membuat Stella pun menjadi sangat bersedih Lalu Stella pergi ke mobil milik Vic Dan disana Stella melihat uang ayahnya dengan jumlah 4 juta dolar Tanpa berlama-lama lagi Stella pun segera pergi dari tempat itu dengan mengendarai mobil Vic Di tengah perjalanan Stella tak kuasa menang rasa sedih Hingga membuatnya terus saja menangisi kematian Tom Dan cerita pun selesai Oke mungkin sekian dulu video kali ini Jika ada salahan gue memaaf Oke see you next video guys